Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk juda kalian. Ya, juda Leo, Sun, Moon, dan Racing untuk peredit bulan Agustus 2023. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Sebentar ya. Oke. Oke, Leo, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 3 pedang, terus King of Wands, 9 pedang, The Hangman, 8 koin, 9 koin, King of Swats, 2 cawan, dan terakhir King of Pentacles ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 3 pedang, King of Wands, dan 9 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli yang lalu, beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mengalami ini ya, kekecewaan yang cukup mendalam dalam kehidupan kalian. Bisa mungkin ada yang lagi kecewa banget dengan seseorang, mungkin pernah dikecewakan ya oleh seseorang akhir-akhir ini. Bisa juga mungkin ada yang lagi frustasi banget mengenai masalah keuangan, masalah pekerjaan, mungkin ada yang lagi frustasi untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan sebagainya. Jadi intinya memang ada bentuk kekecewaan yang telah kamu alami akhir-akhir ini, Leo. Yang telah menguras energimu gitu ya. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar. Oke, di bawahnya ada kartu King of Wands. Jadi memang ada ambisi besar juga. Tetap ada semangat tinggi untuk terus mengejar tujuanmu. Jadi misalnya mungkin ada lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang ya. Semangat untuk menyelesaikan masalah tadi, tiket pedang. Mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang, dan sebagainya. Jadi tetap ada semangat tinggi untuk terus mengejar target dan tujuan ya selama bulan Juli. Akan tetapi lihat di bawahnya ada kartu Sembilan Pedang. Jadi beberapa dari kalian sepertinya lagi banyak pikiran akhir-akhir ini, Leo. Ya, mungkin ada suatu hal yang membuat dirimu itu kepikiran terus. Terlalu overthinking gitu ya. Terlalu dipikirkan secara terus menerus, menerus, sampai-sampai kurang tidur, kurang istirahat jadinya. Ya, jadi sangat disarankan untuk lebih berpikir tenang, lebih berpikir yang positif ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Juli. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang, bulan Agustus. Kartunya The Hangman, 8 koin, dan 9 koin. Jadi untuk bulan Agustus, sepertinya memang ada yang masih menunggu sebuah kabar penting nih, Leo. The Hangman. Soalnya kartu ini kan melambangkan proses penantian ya. Jadi mungkin ada yang lagi menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, ya. Kabar dari seseorang, dan lain-lain. Bagi yang lain, mungkin ceritanya kan itu lagi mencoba untuk memahami situasimu sendiri sambil mempergunakan kacamata baru, perspektif yang berbeda. Ya, dan di tengah-tengah lihat ada kartu 8 koin, kerja keras. Jadi untuk bulan Agustus, sepertinya kan itu tetap ingin kerja keras. Ya, kerja keras, banting tulang untuk mengejar target tertentu. Bisa mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan masalah, kerja keras untuk memperbaiki keuangan, kerja keras untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri, dan sebagainya. Jadi target apa yang ingin kamu lakukan, Leo. Ya, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus dengan kondisi keuangan, 9 koin. Jadi mungkin pemikiranmu itu terhadap kondisi keuangan mungkin lagi terlalu fokus ya untuk bulan Agustus. Misalnya mungkin lagi ingin mencoba mencari penghasilan tambahan, ya. Mengambil keputusan mengenai finansial. Mungkin lagi ingin mempertimbangkan cara-cara baru untuk menghasilkan uang, ya. Bagian lain, kartu ini juga melembangkan rasa berkecukupan, ya. Jadi sepertinya untuk bulan Agustus, kondisi keuanganmu itu memang cukup lancar, kok. Ya, ada rasa berkecukupan di sini dalam segi finansial dan keuangan. Ya, cukup bagus energinya, 9 koin. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan September. Kartunya King of Swords, Dua Cawan, dan King of Pentacles. Jadi untuk bulan September nanti pikiranmu tiba-tiba akan lebih tajam, Leo. Ya, mampu berpikir tajam, berpikir cerdas untuk melangkah maju ke depan, ya. Jadi mungkin ada solusi baru yang akan kamu pikirkan sekitar bulan September. Mungkin ada cara baru, cara yang lebih cerdas yang akan kamu gunakan untuk mengejar sebuah target, ya. Beberapa dari kalian mungkin lagi berniat juga untuk menjalin ataupun memperbaiki, ya, sebuah bentuk hubungan. Dua cawan. Hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, ya, dengan orang yang kamu sukai, dan sebagainya. Sekitar bulan September. Dan terakhir ada kartu King of Pentacles. Jadi memang pikiranmu itu kembali fokus memikirkan dunia materi nantinya, ya. Fokus ke dalam keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Sekitar bulan September nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Leo. Sekarang kita mulai. Yang pertama, ada kartu tujuh tongkat. Jadi memang ada perjuangan besar yang telah kalian lakukan untuk apa? Untuk mencari jalan keluar terhadap sumber kekecewaan yang telah terjadi selama ini. Jadi mungkin ada yang lagi memperjuangkan target sendiri, gitu ya. Secara sendirian. Dan, tapi entah kenapa memang ada rasa frustasi di sini yang perlu untuk dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu. Tiga pedang. Ya, ini sudah terjadi sekitar bulan Juli. Oke. Di bawahnya ada kartu lima cawan. Oke, jadi memang ada juga yang lagi kurang pede di sini, ya. Kurang percaya diri. Untuk apa? Untuk mengejar ambisimu sendiri, Leo. King of Wands. Ya. Jadi sangat sarankan untuk lebih semangat lagi, ya. Dan di bawahnya ada kartu dua tongkat. Rencana baru. Jadi memang ada yang lagi terlalu overthinking mengenai rencana yang sedang kamu susun, Leo. Ya, terlalu banyak pikiran, gitu ya. Mungkin rencanamu itu telah kamu pikirkan secara sangat mendalam. Terlalu banyak dipikirkan rencanamu, ya. Jadi kira-kira rencana apa yang telah kamu susun akhir-akhir, nih. Mungkin rencana untuk pindah kerja, rencana bisnis, rencana keuangan, ya. Rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Ini sudah terjadi sekitar bulan Juli, ya. Oke, sekarang kita lihat energi mu untuk bulan Agustus. Yang pertama, tujuh koin. Evaluasi ulang. Jadi, artinya kan tu lagi mencoba untuk memahami ulang situasimu, lagi meninjau ulang sebuah situasi sambil mempergunakan kacamata yang berbeda. Untuk apa? Untuk mendapatkan kejelasan yang sebenarnya, ya. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu tinjau ulang, Leo, untuk bulan Agustus. Misalnya, mungkin lagi meninjau ulang, ya. Kondisi dalam pekerjaan, kondisi keuangan, mungkin lagi meninjau ulang hubungan cinta yang sedang kamu jalani selama ini, dan sebagainya, ya. Oke, di tengah-tengah ada kartu delapan koin. Lihat, kartunya muncul dua kali. Ini sebuah pertanda pasti. Memang ada sebuah bentuk kerja keras yang akan kamu lakukan untuk bulan Agustus. Jadi kira-kira target apa yang ingin kamu kejar di sini. Di sini kan itu lagi siap, loh. Untuk mencurahkan semua waktu dan tenagamu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, ya. Terhadap kondisi tersebut. Oke? Dan di bawahnya ada kartu Justice. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra. Jadi sepertinya memang ada sebuah kejelasan mengenai kondisi keuangan, ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi bagi kamu yang lagi mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja. Kejelasan tersebut akan kamu dapatkan untuk bulan Agustus. Terutama yang berkaitan dengan segi keuangan, ya. Sembilan koin. Oke? Sekarang kita lihat energimu untuk masa mendatang. Yang pertama kartunya Page of Swords. Jadi artinya memang ada sebuah rasa penasaran di sini. Kaitu lagi penasaran banget untuk mendapatkan kejelasan. Untuk mendapatkan informasi penting. Dan semuanya itu akan kamu gali menggunakan pikiran cerdasmu, si Raja Pedang. Oke? Di bawahnya ada kartu The Tower. Ada perubahan pikiran juga di sini, ya. Jadi mungkin pemikiranmu terhadap seseorang yang terdekat akan sering berubah. Jadi hati-hati, Leo. Jadi misalnya mungkin ada yang tiba-tiba mengalami perubahan pikiran terhadap seorang teman, terhadap orang yang kamu sukai, mungkin terhadap anggota keluarga di rumah, dan lain-lain. Ini akan terjadi nanti sekitar bulan September, ya. Dan terakhir, ada kartu 9 Tongkat. Perjuangan besar. Jadi memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan. Untuk apa? Untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kondisi dalam dunia materi. Keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Oke? Sekitar bulan September. Sementara itu, untuk predi sekarang, bulan Agustus, bisa dikatakan kentu lagi siap untuk kerja keras, Leo. 8 koin. Ya, kartunya muncul 2 kali. Kerja keras, banting tulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya? Bagian lain mungkin ada sebuah kejelasan juga yang berhubungan dengan kondisi keuangan yang akan kamu terima nantinya selama bulan Agustus. Ya? Oke, teman-teman, kalian sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.